Pada Senin 27 Agustus 2018, seorang ABG yang masih berusia 17 tahun berinisial YS berhasil diringkus oleh unit Satreskrim Polsek Tebing di Teluk Uma RT 003 RW 007 Kecamatan Tebing karena telah melakukan tindakan asus silat terhadap siswi SMA berinisial FN yang masih duduk di bangku SMA salah satu sekolah di Kabupaten Karimun Tidak terima anak gadisnya disetubuhi oleh pelaku, akhirnya orang tua korban melapor ke pihak yang berwajib Saat dijumpai di setelah-setelah kesibukannya, Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono SIK menjelaskan bahwa pelaku telah mencabuli siswi SMA hingga membuat korban sendiri takut untuk pulang ke rumahnya Kronologis kejadiannya, jadi kemarin itu tanggal 23 Agustus si ibunya melapor bahwa anaknya telah digauli, dicabuli ya dalam hal ini anaknya berinisial F tersangka sendiri setelah di BAP dan mengakui perbuatan itu di bawah umur, jadi kita akan mengundang perlindungan anak yang terbaru nomor 35 tahun 2014 Sementara itu, pelaku YS telah mengakui seluruh perbuatan bejatnya karena didasari hawa nafsu sesaat Atas kejadian tersebut, pelaku akan dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, pelaku akan dipedana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau